Dabur bisa keberagaman suku di tanah Papua bisa menjadi alat nomor satu bangsa. Semangat ini perlu terus dilakukan di saat sesara yang mengancam hubungan antarumat beragama. Provinsi Papua yang memiliki aneka ragam suku dan agama menjadi cermin, bineka tunggal ika di tanah air. Kurkunan antarumat beragama ini membawa Provinsi Papua sukses menyelenggarakan sidang sinode ke-17 gereja Kristen Injil di kawasan pantai Waisa Torang Cinta, Kabupaten Raja Ampat yang melibatkan perwakilan gereja-gereja di Indonesia dan internasional. Chairman dan CEO MNC Group Haritanusudibyo mengharapkan sidang sinode bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan jiwa Pancasila. Esensinya itu kita harus kembali kepada Pancasila dan itu jelas ada di konstitusi ya di pembukaan undang-undang dasar 1945 itu ada jelas tertulis bahwa ideologi kita berbangun secara penegara dalam Pancasila. Jadi kalau kita hormati itu dan itu kita jadikan pijakan kita di dalam berperilaku, berinteraksi di masyarakat, ya tidak ada masalah. Sebelumnya HT menghadiri malam penyambutan sidang sinode ke-17 di Kudung Pari, Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Bersama Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan Gubernur Terpilih Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan. Dari Raja Ampat Papua Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Melaporkan.